Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gua selamat datang di channel CM Rider di video kali ini kita mau ngomongin pentingganya pakai intercom terus pengalaman kita pakai intercom jadi intercom itu apa? intercom itu ya sebuah alat lah itu kayak bluetooth helm gitu loh kita bisa berkomunikasi antar pemotar, antar rider ataupun boncanger gitu bisa juga untuk putihkan ya ya betul betul, bisa buat musikan kalau sendiri angkat telepon juga bisa jadi tinggal dikonek jadi kalau mau jalan itu tinggal dikonekin aja terus kalau udah dikonekin seandainya mau jalan itu di sini di intercom itu udah ada tombolnya jadi tinggal angkat tinggal klik aja gitu nanti udah ngangkat telepon terus tinggal ngobrol deh mantep toh kalau kata gua sih intercom itu pengalaman kita ini menurut pengalaman kita ini sangat sangat membantu ya nah jadi sangat membantu nah pas mudik perjalanan jauh itu enak banget asli enak banget ya pokoknya enak banget entah itu buat boncengan kayak gini ataupun pribadi ya waktu itu pernah mudik sendiri jadi buat dengerin musik biar gak bete tapi ya jangan kenceng-kenceng ya soalnya bahaya juga nanti dikelakson orang gak denger lagi jadi enaknya kayak gitu terus kalau berdua gitu bisa yang satu nyampe sono satu masih disini jadi bisa komunikasi wah lu sampai mana nih wah udah sampai sini oh iya depan belok kanan depan belok kiri nah kayak gitu kan bisa membantu banget lah pokoknya jadi biar gak ilang gitu gak pencar kalau riding-riding bareng itu enak banget terus kalau bawa boncenger juga gak teriak-teriak gitu loh kalau ngobrol jadi gak teriak-teriak tinggal ngomong aja pelan udah mantul pokoknya biasanya kan suka teriak-teriak eh udah teriak-teriak aja gak kedengeran ya iya iya mending kalau udah teriak kita denger ngomongnya pas gitu karena kan kita dengernya ngomong apa kita jawabinya yang apa nah iya betul ngomongnya apa jawabnya apa jadi salah sambung gitu loh tapi kalau pakai intercom itu waduh joss pokoknya terlebih lagi buat ojek online itu sebenarnya sangat membantu ya buat para ojol gitu dengan apa menghubungkan ke handphone aja udah dikasih tau contohnya mapnya gitu loh gak harus mantengin handphone juga gitu loh kan iya nah oh jadi enak banget terus kalau ada dua juga bisa sama si customernya jadi si customer kalau mau nanya-nanya atau mau ngobrol-ngobrol juga gak perlu teriak-teriak pokoknya sangat membantu banget kalau ngomong-ngomong harga harganya sih satu unitnya sangat lumayan banget sih kata gue juga lumayan harga LV1 ya iya jadi ya sekitar 500 ribuan lah itu yang standar lah itu ibaratnya udah yang murah tuh 500 ribu tuh udah yang murah paling bisa connect dua dua rider gitu terus jaraknya juga tentunya lebih terbatas kalau dibandingin dengan harga-harga yang yang satu juta ke atas itu pasti beda kualitasnya beda kalau kalian mau tahu unboxing intercomnya atau cara ngonekin intercomnya kalian bisa lihat juga di playlist atau disini pojok kanan atas ya atau nanti bakal gue kasih juga linknya di deskripsi biasanya tuh setiap gue upload di deskripsi itu ada berbagai info tentang alat-alat yang gue pakai kalian bisa lihat disitu aduh kering banget ini mulut ya kering banget mulutnya nah terus waktu itu pas hujan-hujan hujan parah banget gede terus lama berjam-jam kita pas mudik ya iya nah itu tetap kita pakai dan itu sangat seru justru sangat seru banget dimana pada apa dimana hujan-hujanan kita masih tetap bisa asik ngobrol-ngobrol yang V6 itu lebih rentan maksudnya lebih apa ya waktu itu airan gitu lah iya waktu itu hujannya sangat lama banget berjam-jam dan itu lama banget terus pokoknya itu oh udah pokoknya itu udah hampir sampai rumah dan itu baru error terus gue sempat nanya sama ASM Rider karena intercomnya kan sama nah gue nanya sama ASM Rider katanya suruh kering beras dan alhamdulillah sembuh sampai sekarang kelemahannya disitu jadi kalau kena air dia kurang bagus kalau masalah baterai bagusan V6 V6 lebih awet kalau yang Ritcon itu baterainya cepat cepat habis baterainya kamu gimana ini ada pendapat lagi kak tentang intercom ini selama pemakaian kita gitu loh pendapat kamu udah cukup segitu ya tapi sebenarnya itu masih banyak sih masih banyak kalau diinget-inget kayak gini itu suka lupa mungkin harus dicatat kalau ya sebenarnya itu masih ada banyak banget kegudanya pokoknya sangat membantu banget jadi kalian kalau tahu punya pengalaman yang sama juga tulis di kolom komentar juga ada pertanyaan tulis di kolom komentar juga aduh gila ini udah kering banget penggorokan yaudah lah mungkin sampai sini aja dulu video kali ini ya jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye suuuut suuuut selamat menikmati